Halo Pemirsa, kembali lagi bersama Senja Berkah, Pasti Berkah. Nah Pak Ustadz ngomongin masalah ibadah-ibadah simpel. Nah kan Pak Ustadz sekarang Tiara lagi, lagi datang bulan. Aduh kan katanya kan orang lagi datang bulan tuh gak boleh sholat, gak boleh ini, gak boleh itu. Nah Pak Ustadz kalau mau ibadah gimana dong, kan aku juga pengen punya pahala gitu, masa enggak kan rugi Pak. Haid itu udah pahala. Wah, ternyata. Haid itu pahala. Terus kalau mau nambah-nambahnya lagi gimana Pak? Haid saja sudah pahala, kenapa disebut pahala? Iya Pak Ustadz, aduh kaget. Wanita itu berbeda dengan pria kan, wanita itu memang dipersiapkan untuk menanam benih, untuk ditanam benih. Nah, tanam benih itu salah satu caranya adalah tadi ada kesuburan, fertilisasi, yaitu mengeluarkan darah. Nah, haidnya sendiri sudah ibadah. Masya Allah, spesial banget ya ternyata. Makanya wanita sebenarnya tidak sholat, itu haid itu sudah ibadah. Cuma kita perlu ditambah, boleh silahkan saja. Mau hapalan kurang, mau dengar ceramah, itu udah silahkan. Tapi dulu pernah dengar ya, katanya kalau misalnya ada mungkin beberapa keyakinan ya Pak ya, mahzab-mahzab itu. Katanya kalau misalnya lagi haid kan, gak boleh pegang Al-Quran, gak boleh mengacah. Dalam beberapa, itu banyak kan di masa Shafi'i. Nah, itu tidak, kalau misalkan kita itu memang diajarkan tidak memegang Quran, tapi Quran-nya mushab. Mushab itu bahasa Arab semua. Gitu ya, tapi kalau kita misalkan mendengarkan murotal, ini tidak jadi masalah. Gitu, kita dengar, atau misalkan kita nonton TV, Youtube gitu, ceramah gak masalah. Pak Ustadz berarti kalau misalkan ngaji di HP, itu gimana Pak Ustadz? Nah, kalau dalam kaedah fikir kontemporer, itu masih dalam perdebatan. Karena gini, ini HP itu sering kita pakai untuk komunikasi. Lihat chatting, lihat apa. Nah, ketika itu Quran disatukan itu, akhirnya ada perdebatan di sana. Mungkin yang lebih aman itu tidak menggunakan handphone, betul. Tapi menggunakan mushab, yang mushab itu Quran seperti ini. Yang ada terjemahnya ya Pak ya? Ya, kalau misalkan beberapa kaedah fikir, kata para ulama, yang ada terjemahnya mulai dipegang oleh wanita. Kalau kita ragu, jangan, sudah. Tidak masalah. Karena haid saja sudah pahala gitu. Iya, betul-betul. Senangnya dalam hati. Hidnya itu. Ketika tahu ini ya ampun. Emang itu betul, dalam satu bahwa haidnya sendiri sudah menjadi pahala bagi wanita. Asal dia sabar terhadap haidnya. Iya, nah itu kita meluhnya. Ada yang sakit juga Pak Ustadz. Kalau cewek-ceweknya suka sakit gak? Iya, mungkin karena itu ya. Menjadi ibadah atau enggaknya itu karena kita banyak meluhnya itu ya Pak ya mungkin. Kesakitan wanita lagi haid gitu ya. Ada gangguan lagi haid. Itu diperhitungkan dan ibadah. Oh, ya kayaknya jangan meluh, Tik. Sekarang kalau kita wanita dapat haid, hadapi dengan senyuman. Kembali lagi ke senyuman. Berarti jadi banyak banget. Iya, tapi hadapi dengan senyuman meskipun rada merawai. Iya, meskipun rada merawai. Rada merawai. Saya sering ngajarkan itu kalau ke keluarga itu coba ketika lagi perut sakit-sakitnya itu tidur berbaling seperti Rasulullah. Oh, yang tadi apa ya? Untuk sesaat gitu. Untuk menghilangkan rasa sakitnya itu. Insya Allah, insya Allah. Mudah-mudahan merendah. Karena memang itu yang diajarkan Rasul gitu. Baik Pak Ustaz. Apakah Pak kalau misalnya memiliki sifat ikhlas terhadap ibadah itu ya? Yang tadinya ibadah kecil-kecil itu. Pak itu tuh ada manfaatnya enggak sih buat kita? Kalau manfaat sudah pasti. Kalau manfaat sudah pasti. Ikhlas tidak ikhlas, karena ukurannya kita enggak pernah tahu. Yang namanya ikhlas itu hanya Allah ukurannya. Tapi kalau ridho tidak ridho bisa dengan manusia. Tapi kalau ikhlas tahu. Nah masalah ikhlas enggak ikhlas kita enggak perlu pentingkan itu. Kalau kita mengukur ibadah dengan keikhlasan, kita enggak jadi ibadah selamanya. Benar sih, benar ya. Kalau kita misalkan mau sodako, enggak ikhlas lah. Apa aja? Iya benar, suka ada yang kayak gitu. Enggak jadi-jadi ya. Iya. Kita mau sholat, main sholat juga enggak ikhlas. Belum apa disebutnya kalau anak-anak sekarang tuh belum ada hidayah. Waduh, waduh, waduh. Aduh, Masya Allah. Ternyata hidayah datang umur andanya tidak cukup. Padahal hidayah itu sudah datang. Contohnya apa? Azan. Azan itu hidayah sebenarnya. Atau teman ngajak sholat itu hidayah. Atau misalkan ibadah puasa yang lainnya gitu ya. Kita enggak bisa tahu ini ikhlas atau tidak. Yang terpenting itu kita jalan saja sudah. Meskipun kita, ah, enggak tahu nih ikhlas. Saya senyum nih. Ah, sama Tiara mah. Senyum bohongan juga, enggak apa-apa. Pokoknya dipaksain senyum saja dulu gitu ya. Ikhlas enggak ikhlas, jangan dipikirin. Iya, saya suka gitu loh. Bahwa dalam beribadah itu, betul sebenarnya ibadah itu adalah kita di-trigger, dipaksa untuk melakukan itu. Kita enggak bisa sholat, dipaksa sholat. Betul, betul, betul. Enggak bisa baca Quran. Enggak bisa baca Quran, paksa terus. Mau ikhlas, mau enggak, jangan diperhitungkan. Tugas kita itu adalah taat kepada Allah saja sudah. Nah, gitu. Tapi Pak, kalau misalnya tentang keutamaan untuk melakukan ibadah-ibadah kecil itu sebenarnya ada enggak sih Pak dalam Islam sendiri? Keutamaan dalam suatu ibadah tetap adalah ibadah wajib ya. Tetap. Wajib-wajib. Nah, kalau yang ibadah-ibadah yang simple-simple ini, apakah ada keutamaan atau tidak, keutamannya itu nanti diukur dengan sunnah mu'akadah disebutnya. Contoh sunnah mu'akadah yang paling simple, misalnya sampai ini, kadang-kadang sholat ke masjid itu sunnah mu'akadah. Tadi yang saum sunnah, itu juga Senin Kemis, itu juga sangat dianjurkan sunnah mu'akadah. Itu ayam mubid. Atau saum hari-hari mu'haram gitu kan. Ada kan saum tentukan atau saum ketika orang-orang wukuf di Arofa atau sunnah mu'akadah. Itu adalah ibadah-ibadah tadi yang sifatnya simple tapi diutamakan. Seperti itu gitu ya. Tapi saya juga mau tanya nih Pak Ustadz, saya kan orangnya pelupa ya Pak Ustadz. Jadi ini ada salah satu teman saya nih Pak Ustadz, dia selalu mengingatkan saya kayak, apalagi soal handphone nih Pak Ustadz. Saya tuh kalau di kampus udah hampir tiga kali ketinggalan dompet sama handphone nih, entah di kamar mandi atau di masjid. Semaja jompo, usia berapa? Jadi teman saya tuh selalu ingatin gitu, yut hati-hati HP. Nah mengingatkan teman tuh untuk hal-hal kecil seperti itu apakah termasuk ke dalam ibadah yang sepele gitu? Yang simple gitu? Termasuk kita mengingatkan teman itu termasuk itu ibadah yang memang kita gak tau ya. Tapi itu termasuk mengingatkan orang supaya orang itu tidak lupa. Supaya orang itu tidak tertinggal handphone. Coba bayangkan, ketika dia tertinggal handphone, ada potensi handphone itu diambil orang. Iya bener-bener. Nah ketika diambil orang, berarti ada potensi di sana perbuatan buruk terjadi. Iya. Kehilangan uang segala macam. Nah diingatkan oleh teman kan logikanya gitu ya, berarti itu jadi pahala juga. Membantu tanpa memegang orangnya ya Pak ya. Iya bener-bener. Pak Ustadz nih Pak Ustadz, tapi kalau misalkan kita memaafkan orang lain dan juga mungkin membebaskan hutang nih. Aduh, suka rada panas nih. Iya, tapi yang sekitar tadi Pak Ustadz itu gimana Pak Ustadz? Apakah menjadi sesuatu yang kebaikan juga gitu? Itu luar biasa. Wah. Wah luar biasa. Kata Rasulullah orang yang membebaskan hutang itu, itu sama dengan orang yang membebaskan budak. Masya Allah. Kalau orang membebaskan budak berarti padanannya itu, itu sudah mendekat, bukan sudah mendekat, ya sudah jaminan oleh Rasul akan di tempat yang mulia di surga. Karena Rasul, kalau dia membebaskan satu budak saja, jaminannya surga. Bayangkan kita membebaskan hutang sama dengan membebaskan satu orang budak. Cuma kan orang sekarang kadang-kadang perhitungan ya. Iya, iya bener-bener. Wah, hutang-hutang misalkan, sayang, hutangnya 10 juta. Iya, Pak Sur, kalau gede kan nggak ikhlasnya ya. Kalau gede jadi bingung juga kalau ikhlasnya. Hanya Rasul mengajarkan kalau memang hutangnya, ya beli tangguhlah kepada orang itu sampai dia sanggup. Dalam hadisnya begitu. Beli tangguhlah sampai dia merasa sanggup membayar hutangnya. Sampai kapan? Tidak ada batasan waktu. Jadi buat kalian berdua ya, bisa ya bayarin hutang Shopee Payletter aku. Tapi kan Pak, kalau misalnya andai kata kita nggak ada gitu ya, lebih baik atau cukup. Lebih baik nggak ngasih aja kan ya Pak ya, takutnya malah nanti nagih-nagih. Betul, karena begini, kita memberi pinjaman sama orang itu lebih baik daripada nanti kita membuat dosa. Misalnya ada orang, darah saya pinjam uang lo 1 juta misalkan. Nah, darah itu khawatir, nanti darah marah-marah, lagi hutang capek, gila macam. Akhirnya, oh Tiara maaf, gini aja deh, saya punya 200 ribu. Nah, untuk Tiara aja lah, nggak apa-apa. Nah, itu lebih bagus. Nah, gitu. Silahkan saja. Tapi bukan buat bayar Shopee Payletter. Tapi Pak Ustaz, kalau misalkan orang yang nggak mau bayar hutang, tapi dia masih foya-foya, main sana-sini tuh gimana? Oh, beda, beda lagi. Beda cerita lagi tuh. Kalau itu sih, ya sudah. Nanti kalau misalkan ada hari penuntutan pembalasan, ya dia akan terkena. Karena kan tetap saja dia harus bayar hutang hukumnya. Karena mampu kan. Karena hukum begini, kalau hukum hutang ya. Ketika kita sanggup punya uang, bersodakoh, berzakat, atau kasih ke orang apapun, kita itu di-stop dulu. Bayar hutang dulu. Jangan misalnya kita punya uang nih, 20 juta, hutang kita 10 juta. Karena kita ingin ini, saya sumbangan ke masjid lah 20 juta. Itu nggak boleh. Bayar hutang dulu ya Pak Ustaz ya. Gitu. Terus gini nih Pak Ustaz, kalau misalnya seperti saya nih ya, yang masih muda-muda gitu ya. Siap, muda. Saya juga masih muda. Oh iya, muda ya. Siap, siap. Jadi kayak, merasa ingin tahunya tuh sangat besar nih Pak Ustaz. Dan juga terkadang, kami jika ingin tahu tuh bisa melalui sumber buku, orang, ataupun dari internet. Dan itu bisa kita bilang adalah mencari ilmu nih Pak Ustaz. Kalau untuk mencari ilmu tersendiri, gimana tuh Pak Ustaz? Dalam ibadah. Itu ada hadis. Talabul ilmi faridatan alal muslim atau alal mu'min. Ilmu itu wajib bagi kita untuk dipelajari. Ilmu apa aja? Quran, misalkan hadis. Kalau kita misalkan ilmu komunikasi, ilmu manajemen, ilmu komputer. Itu jadi wajib bagi kita orang-orang muslim. Tidak ada alasan, kita tidak mau belajar. Karena Rasul sudah menyampaikan itu. Jadi menjadi satu ajaran yang jadi kewajiban bagi kita. Maka ilmu apapun silahkan. Kita ngumpul di sini saja, ini sudah dapat ibadah. Iya, iya. Bicara, karena kan kita bicara ilmu. Dan juga kita dapat ilmu ya dari Pak Ustaz. Iya, insya Allah pokoknya banget. Dalam satu hadis yang lain, sekali saya menghadiri ceramah seseorang, itu bisa melebihi pahala sunnah, sholat sunnah gitu. Luar biasa kan? Malah hitungan sampai seribu rokaan. Nah, kalau misalnya ini Pak, silaturahim. Nah, silaturahim ini sebenarnya bagaimana sih Pak ibadahnya, nilai ibadahnya? Oh, itu sungguh tertinggi sekali. Kata-kata Rasulullah, kalau kamu ingin memiliki umur panjang dan rezeki yang banyak, maka kembangkanlah satu rahim. Maka sering-sering kita ketemu teman-teman kita. Ya, dimana saja teman-teman dulu, SD, SMP atau apa gitu ya. Atau misalkan teman orang tua kita, paman atau siapa, sering-sering lah. Karena di situ akan ada nilai ibadah, sekaligus Allah akan memanjangkan rezeki kita. Masya Allah. Nah, pemirsa dengan kita bersilaturahmi aja sudah bisa memanjangkan rezeki kita, umur kita ya Pak Ustadz ya. Masya Allah. Banyak sekali amalan-amalan yang memang mungkin kita nggak ngerasa gitu ya. Ini bukan ibadah. Ya, terlihat itu adalah suatu puasa. Ibadah. Ibadah, ibadah. Insya Allah. Nah, pemirsa, jangan dulu kemana-mana. Tetap bersama kami, bersama Senja Berkah. Pasti Berkah. Pasti Berkah